bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku soleh dan salihat mudah-mudahan kalian semua tenantiasa berada dalam rido dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah dan zakat mal sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan doa Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba wa ilman na'fi'a wa amalamu taqabbala ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima anak-anakku untuk materi zakat fitrah dan zakat malini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama melaksanakan zakat sesuai ketentuan syariat islam yang kedua menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat dan yang ketiga memahami ketentuan zakat dan yang keempat mempraktikan ketentuan zakat berikutnya peta konsep materi zakat fitrah dan zakat malini yang pertama kalian harus memahami dulu ketentuan zakat fitrah dan ketentuan zakat mal setelah paham bagaimana tentang ketentuan zakat fitrah dan zakat mal kalian diharapkan bisa mempraktikan bagaimana cara zakat fitrah sesuai dengan ketentuan dan bagaimana cara zakat mal sesuai dengan ketentuan sehingga nantinya melahirkan sikap mulia yaitu menjadi manusia-manusia yang peduli terhadap sesama mau melaksanakan zakat fitrah mau melaksanakan zakat mal dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian akan merasa takut apabila tidak melaksanakan zakat mal atau zakat fitrah karena ternyata ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat untuk pengawali pembahasan kita pagi hari ini kita akan awali dengan pengertian zakat menurut bahasa zakat itu adalah berkah tumbuh berkembang bertambah bersih dan baik jadi berdasarkan pengertian ini ketika kita menunaikan zakat tidak usah takut jadi miskin karena insya Allah justru harta yang kita keluarkan untuk berzakat akan tumbuh akan berkah akan berkembang akan bertambah bersih dan baik sementara menurut istilah yang disebut dengan zakat itu adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala supaya disekerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu mustahikus zakat atau orang yang berhak menerima zakat awas jangan salah mengartikan istilah zakat ini jangan sampai ada kalimat ya diberikan kepada orang yang membutuhkannya bukan diberikan kepada orang yang membutuhkan tapi diberikan kepada orang yang berhak menerimanya karena siapapun kita tentunya banyak sekali yang membutuhkan harta tapi dia tidak berhak menerima zakat berikutnya macam-macam zakat zakat itu ada zakat fitrah dan ada zakat mal menurut bahasa zakat fitrah itu artinya adalah zakat kesusian sering disebut juga sebagai zakat badan sedangkan menurut istilah zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir Ramadan bagi setiap jiwa seorang mumin ya baik laki-laki maupun perempuan anak-anak maupun orang dewasa sementara zakat mal menurut bahasa artinya adalah membersihkan harta sedangkan menurut istilah zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula kita awali penjelasannya mulai dari zakat fitrah kemudian nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan zakat mal apa itu zakat fitrah penjelasannya pengertiannya sudah tadi disampaikan berikutnya adalah hukum dan dasar hukum zakat fitrah perlu kalian ketahui bahwa zakat fitrah disyariatkan bagi umat islam yaitu pada tahun kedua hijriah hukumnya wajib bagi setiap individu seorang muslim dengan dasar hukum atau dalil nakli yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitri so'an min tamrin al so'an min syairin al al abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal sagiri wal kabiri minal muslimin wa amar biha antu addi qoblah huru jin nasi ila sholah rasulullah sallallahu sallallahu sallam telah memfardukan zakat fitrah yaitu sebesar satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum siapa yang diwajibkan oleh rasulullah untuk zakat fitrah itu hamba sahaya orang merdeka baik laki-laki maupun perempuan anak-anak atau sudah dewasa yang penting dia beragama islam jadi hamba sahaya pun anak-anak pun ini diwajibkan untuk memberikan atau untuk mengeluarkan zakat fitrah karena nanti kita bisa mengetahuin betapa ringannya syarat harta yang dimiliki oleh seseorang ketika seseorang itu diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah dan rasulullah sallallahu 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 menganjurkan menganjurkan memerintahkan agar zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum menunaikan sholat sunat idul fitri berikutnya rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat tahu ingat niat ini merupakan hal penting dalam zakat fitrah sehingga saat melakukan zakat fitrah jangan sampai tidak melakukan niat jika zakatnya sendirian individu seseorang maka niatnya adalah Sementara apabila kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga kita maka niat zakat fitrah adalah aku berniat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri dan dari orang-orang yang aku berkewaziban kepada mereka untuk memberikan nafkah itu niatnya kemudian rukun zakat fitrah yang kedua adalah adanya muzaki orang yang mengeluarkan zakat yang ketiga adanya mustahik orang yang berhak menerima zakat dan yang keempat tentu ada harta yang digunakan untuk zakat bagaimana syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah yang pertama adalah beragama islam yang tidak beragama islam tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah yang kedua mengalami kehidupan di bulan ramadhan awas ini hati-hati termasuk seorang bayi yang dilahirkan di hari terakhir bulan ramadhan misalkan jika hari ini adalah hari terakhir bulan ramadhan sebelum maghrib seorang ibu melahirkan anaknya setelah maghrib kemudian itu adalah malam hari raya nah yang dilahirkan sebelum maghrib hari terakhir bulan ramadhan berarti dia pernah mengalami kehidupan di bulan ramadhan maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya atau seorang kakek yang meninggal dunia di malam pertama bulan ramadhan selesai sholat maghrib mau sholat isra yang dilanjutkan dengan sholat taraweh seorang kakek meninggal dunia nah dia sudah mengalami kehidupan di bulan ramadhan walaupun hanya beberapa saat saja maka dia pun wajib mengeluarkan zakat fitrah maka ahli waris harus mengeluarkan zakat fitrah atas nama kakek tersebut atas nama orang yang meninggal tersebut kemudian yang ketiga memiliki kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga pada saat hari raya sebesar satu so jika seseorang telah memiliki kelebihan harta misalkan satu so kelebihannya itu adalah kelebihan dari untuk kepentingan makan pada hari raya untuk dirinya dan keluarganya maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya berarti hanya untuk dirinya saja karena kelebihan hartanya cuma satu so cuma kurang lebih 2,5 kilogram beras saja kalau dia memiliki kelebihan dari itu maka hitunglah barangkali mungkin bisa dengan istrinya mungkin dengan anak yang pertamanya anak yang keduanya mudah-mudahan pada zaman sekarang ini nampaknya banyak sekali orang yang bisa menunaikan zakat fitrah untuk seluruh keluarganya Alhamdulillah berkah berikutnya siapa siapa yang berhak menerima zakat fitrah nah zakat fitrah pada umumnya memang diberikan kepada apa kepada mereka yang berhak menerima zakat secara umum tetapi harus diutamakan diberikan kepada fakir miskin ini bersumber kepada hadis nabi yang berbunyi bahwa zakat fitrah tuhrotan miso'imi minallawi warrofasi watu'matan lilmasakin nah ini jadi zakat fitrah itu mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor dan memberikan makan kepada orang miskin jadi berdasarkan nabi ini utamakanlah fakir miskin dalam pendistribusian zakat fitrah nanti bisa diberikan kepada mustahik-mustahik yang lainnya berikutnya bagaimana waktu menunaikan zakat fitrah ini ada yang menyebut waktu menunaikan zakat fitrah itu ada tiga ada yang menyebut juga ada lima kita sebut saja yang lima waktu menunaikan zakat fitrah itu yang pertama ada yang disebut dengan waktu jawaz yaitu waktu yang diperbolehkan kapan itu waktu yang diperbolehkan itu adalah sejak awal bulan ramadhan nah sejak awal bulan ramadhan kita telah diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah kemudian yang kedua adalah waktu wajib yaitu mengeluarkan zakat fitrah ketika matahari sudah terbenam di akhir bulan ramadhan kemudian yang ketiga waktu akbol atau waktu utama yaitu zakat yang dilaksanakan ketika selesai melaksanakan sholat subuh sampai sebelum mengerjakan sholat sunat idul fitri itu waktu utama kemudian yang keempat adalah waktu makru yakni mengeluarkan zakat fitrah sesudah melaksanakan sholat sunat idul fitri sebelum terbenamnya matahari dan yang waktu haram adalah waktu mengeluarkan hartanya itu adalah mengeluarkan zakat fitrah itu dilakukan setelah terbenamnya matahari pada saat hari raya idul fitri kita mau pakai waktu yang mana usahakan gunakan waktu abdol jika tidak waktu abdol lakukan pada waktu wajib jika tidak bisa dilakukan pada waktu wajib khawatir tidak keburu lakukanlah pada waktu jawaz jangan gunakan di waktu makru dan waktu haram karena pada waktu waktu tersebut tidak termasuk zakat fitrah tetapi soda kotun min soda kotin tapi itu hanya sekedar soda koh biasa saja berikutnya bagaimana ukuran dan jenis makanan yang di zakat fitrahkan makanan jenis makanan yang di zakat fitrahkan adalah makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negeri seperti gandum beras jagung kurma dan lain-lain bagaimana ukurannya ukurannya itu adalah sekitar satu sok satu sok itu kurang lebih empat mud atau empat genggam kedua telapak tangan orang dewasa kurang lebih kalau ukuran kita adalah 3,2 liter atau 2,5 kilogram beras bagaimana hikmah zakat fitrah nah ini lagi-lagi seperti hadis yang tadi sudah disampaikan bahwa hikmah zakat fitrah itu adalah yang pertama membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan perkataan kotor mungkin selama bulan Ramadan itu kita lebih banyak berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak bergunanya daripada perbuatan-perbuatan yang mengandung berjuta manfaat kita mungkin pernah berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang kotor perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti hati orang lain maka insyaallah kekotoran jiwa kita dibersihkan dengan zakat fitrah kita kemudian yang kedua hikmah dari zakat fitrah itu adalah memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin karena mendapatkan makanan dan tidak perlu meminta-minta ingat patokannya tadi bahwa zakat fitrah itu adalah tuhrotan liso'imi minal lagu warrafasi watu'matan lilmasakin membersihkan jiwa orang yang berkuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan-perkataan kotor dan memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin karena mendapatkan makanan dan tidak meminta-minta selesai zakat fitrah sekarang zakat mal pengertiannya sudah tadi di selain awal apa itu zakat mal sekarang bagaimana hukum dan dasar hukum zakat mal zakat mal itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mempunyai harta senisab beserta syarat-syarat yang menyertainya dasar hukumnya atau dalian naklinya terdapat dalam surat at-taubah ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahiminasyayupanirajim bismillahirrahmanirrahim hudnin amwalihim sodakatantutohhiruhum watuzakihim biha watuzakihim biha wasalli alayhim inna solataka sakanul lahum wallahu sami'un alim artinya ambillah zakat dari harta mereka ya guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka sesungguhnya do'amu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka Allah maha mendengar dan maha mengetahui ya jadi ketika zakat mal ini diperintahkan ada perintah yang luar biasa buat para penguasa untuk mengambil zakat fitrah dari harta-harta orang kaya agar orang kaya itu tidak terlena dengan kekayaannya dan lupa memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya bagaimana hukum orang yang menolak membayar zakat ini hati-hati yang pertama orang yang menolak membayar zakat dan mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir mengingkari perintah Allah kufur terhadap perintah Allah yang kedua orang yang menolak membayar zakat karena kikir namun masih mengakui bahwa itu adalah wajib maka ia telah berdosa dan ambillah zakat darinya dengan cara paksa sesuai dengan dali yang tadi ambillah zakatnya dan yang ketiga barang siapa yang mengumumkan perang karena menolak membayar zakat maka ia diperangi hingga ia tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman sahabat Abu Bakar pernah dilakukan penyerangan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat agar mereka kembali kepada zalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ancaman bagi orang yang menolak membayar zakat ini hadis yang diriwayatkan oleh mutafakun alaih dari Abu Hurairah ini luar biasa ini ancaman bagi mereka yang menolak membayar zakat tidaklah seseorang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya melainkan akan dipanaskan dalam neraka jahannam lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan disedikakan di punggung dan dahinya hingga Allah memutuskan perkara diantara hambanya pada suatu hari yang dihitung sehari sama dengan 50 ribu tahun astagfirullahaladzim mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang menolak untuk membayar zakat syarat-syarat muzaki pada zakat mal yang pertama beragama islam yang tidak islam tidak wajib mengeluarkan zakat mal yang kedua merdeka bukan hamba sahaya bukan budak belian yang ketiga hartanya milik sempurna bukan merupakan pinjaman yang keempat mencapai satu nisab yaitu jumlah minimal harta yang menyebabkan harta itu wajib di zakatkan dan yang kelima adalah sudah satu tahun dimiliki atau haul oke anak-anakku dari harta-harta yang wajib di zakatkan itu dari jenis harta yang wajib di zakatkan itu ada yang terkena nisab dan haul ada yang terkena nisab saja dan ada yang tidak terkena nisab tidak terkena haul tidak mesti ada nisab dan tidak mesti ada haul yang ada nisab dan haul nya itu adalah zakat emas perak dan harta perniagaan sementara yang ada nisab nya saja adalah harta pertanian dan peternakan sedangkan yang tidak perlu ada nisab dan tidak perlu ada haul yaitu adalah barang temuan atau yang disebut dengan rikas nanti kita akan jelaskan satu persatu nah ini harta yang wajib dizakatkan dalam pikih klasik jenis harta yang wajib dizakatkan itu ada lima ada emas dan perak ada harta perniagaan ada hasil pertanian ada barang temuan dan ada peternakan pikih itu senantai saya berkembang pada saat ini bukan hanya kelima jenis harta ini saja yang wajib dizakatkan termasuk ketika seseorang berprofesi sebagai suatu profesi tertentu maka dari profesi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atau dia berusaha melakukan satu pekerjaan yang pekerjaan ini bukan merupakan bagian dari lima jenis harta yang harus dizakatkan misalkan kan yang peternakan itu adalah peternakan tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya itu misalkan untak kambing domba kalau ternak ayam bagaimana kalau ternak ayam itu pun tetap harus dikeluarkan zakat teternanya tapi tidak diposisi di zakat peternakan tapi termasuk ke dalam zakat perniagaan dan lain sebagainya bagaimana penjelasan masing-masingnya emas dan perak misabnya untuk emas dan perak itu adalah untuk emas 20 dinar atau senilai 85 gram ada yang menyebut juga 93,6 gram sementara untuk perak misabnya itu adalah 200 dirham atau sekitar 624 gram kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah masa kepemilikan 1 tahun atau setelah haul jadi untuk emas perak itu ada haulnya kemudian yang kedua harta perniagaan harta perniagaan ini misabnya setara dengan misab emas atau perak bisa 20 dinar atau 200 dirham bisa 85 gram atau 85 gram emas atau 624 gram perak berarti kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah masa kepemilikan 1 tahun atau sudah haul kemudian yang ketiga adalah hasil pertanian nah hasil pertanian di sini adalah harta atau hasil komoditas pertanian yang merupakan makanan pokok seperti beras jagung gandum sagu dan lain-lain berapa nisabnya nisabnya sebesar 5 wasak atau setara 750 kilogram beras atau 930 liter beras kadar zakatnya jika pertanian tersebut diairi dengan hujan atau sawah tidak ada hujan maka zakatnya 10% tetapi apabila diairi menggunakan biaya karena menggunakan irigasi yang iuran misalkan maka zakatnya 5% kapan dikeluarkannya dibayar atau dikeluarkan saat panen jadi jangan nunggu satu tahun kalau dalam satu tahun itu terjadi dua kali panen ya dua kali mengeluarkan zakat hasil pertanian ini kemudian keempat adalah rikaz atau barang temuan nah ini rikaz ini barang temuan ini atau simpanan simpanan orang-orang kafir terdahulu atau orang-orang jahiliyah terdahulu atau siapapun ada apa simpanan simpanan masa lalu sering disebut dengan harta karun ini tidak ada nisabnya dikeluarkan zakatnya 20% dan jangan lupa bayarkan pada saat ditemukan barang tersebut berikutnya binatang ternak ada kambing atau domba sapi atau kerbau dan ada untak ini nisabnya ingat apabila kita berterna kambing sudah sampai kepada 40 ekor sampai dengan 120 ekor kadar zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun 121 sampai 200 ekor kadar zakatnya 2 ekor berumur 2 tahun jika telah memiliki kambing atau domba 201 sampai 300 ekor maka kadar zakatnya 3 ekor berumur 2 tahun yang menjadi catatan adalah jika ternak kambing atau domba kita kurang dari 40 ekor maka belum wajib zakat dan setiap kambing atau domba itu bertambah 1 ekor maka maaf setiap bertambah 100 ekor maka kadar zakatnya ditambah 1 ekor kemudian untuk sapi atau kerbo ketika kita telah memiliki sapi atau kerbo berjumlah 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor berumur 1 tahun jika kita memiliki 40 sampai 59 ekor zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun jika memiliki 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor berumur 1 tahun apabila telah memiliki 70 sampai 79 ekor maka zakatnya 2 ekor berumur 2 tahun apabila kita telah memiliki sapi atau kerbo sebanyak 80 sampai 89 ekor maka zakatnya 3 ekor berumur 1 tahun nah yang menjadi catatan kemudian adalah ketika kita memiliki sapi atau kerbo kurang dari 30 ekor maka belum wajib zakat dan setiap bertambah 30 ekor kadar zakatnya ditambah 1 ekor kemudian yang ketiga adalah untah karena untah ini tidak dibudidayakan di Indonesia maka untuk saat ini tidak disebutkan bagaimana nisab dan zakatnya mustahik zakat mustahik zakat sebetulnya ini baik zakat pitrah maupun zakat mal tapi zakat pitrah tadi utamakan fakir miskin mustahik zakat ini terdapat dalam surat ayat 60 A'udzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim innamassadaqatulilfukarai walmasakini wal'amilina alaiha walmu'allafati kulubuhum wal'amilina alaiha walmu'allafati kulubuhum wafirrikabi wal'garimina wapi sabi lillahi wabni sabiil faridh faridhatamin разр masakain masakain asakdin masakim malaf walaf makik dan alianya al sabi ini adil jabai apa dengan per AAA penajian tidak apa dengan Orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia tidak punya Sementara miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha Tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya Kemudian Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berda'wah, dan menerapkan hukum Islam Kemudian Mu'alaf adalah orang-orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam Kemudian yang kelima Gharim, yaitu orang yang memiliki hutang atau menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya Tapi bukan hutang untuk kepentingan masyiat Hutang yang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan Kemudian Ibn Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir Atau juga para pelajar perantauan yang mungkin mereka sudah kehabisan bekal Kemudian ada Amil Zakat, yaitu para pengelola zakat Dan ini biasanya Amil Zakat ini adalah bukan orang yang dadakan bekerja Yang bekerja pada saat pembagian zakat saja Tapi Amil Zakat ini memang sudah digaji oleh negara Dan yang terakhir adalah Rikob Yaitu hamba sahaya atau budak Yang Rikob ini tentunya saat ini sudah tidak ada karena Islam telah menghapuskan perbudakan Berikutnya, bagaimana contoh perhitungan Perhitungan Zakat Fitrah Soalnya, Pak Nirwan memiliki satu orang istri dan empat orang anak Berapa Zakat Fitrah yang harus ia keluarkan saat di akhir bulan Ramadan? Jawabannya, keluarga Pak Nirwan itu terdiri dari enam jiwa Maka, besar Zakat Fitrah adalah 3,2 liter atau 2,5 kilogram beras per jiwanya 3,2 liter atau 2,5 kilogram beras dikali enam jiwa Sama dengan 19,2 liter atau 15 kilogram Itulah Zakat Fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Nirwan Berikutnya Bagaimana perhitungan Zakat Perniagaan? Perhatikan dulu rumusnya Rumus Zakat Perniagaan itu adalah Zakat sama dengan modal diputar ditambah keuntungan, ditambah piutang, dikurangi hutang plus kerugian jika ada, kali 2,5% Perlu diperhatikan bahwa harta perniagaan ini, cara pengeluarannya sama dengan Zakat Mas Perak Jadi, harus dihitung dalam waktu satu tahun Zakatnya cuma 2,5% Jadi, saat melakukan perhitungan keuntungan, harus diperhatikan berapa keuntungan per bulan setiap tahunnya Contoh Ibu Azizah, seorang pedagang kelontongan Ia memiliki modal 25 juta rupiah Beliau memiliki keuntungan sebesar 10 juta setiap bulannya Berarti kalau 10 juta setiap bulan, nanti harus dikalikan 12 ya Usaha itu ia mulai sejak bulan Januari tahun 2017 Setelah berjalan satu tahun, pada bulan tersebut Ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar 9 juta rupiah Dan dia pun memiliki hutang yang harus dibayar pada bulan tersebut sebesar 10 juta Nah, jika harga emas pada bulan ini sebesar 700 ribu rupiah per gram Apakah Ibu Azizah wajib mengeluarkan sejakat malnya? Jika wajib, berapa besaran sejakat perniagaan yang harus dikeluarkan Ibu Azizah? Tadi diketahui modal sebesar 25 juta rupiah Kemudian keuntungannya 10 juta rupiah Piutang yang dapat dicairkan sebesar 9 juta rupiah Dan hutangnya 10 juta rupiah Kemudian masukkan ke dalam rumus ini Angka-angka yang diketahui tadi Masukkan ke dalam rumus ini Modal 25 juta Keuntungan 10 juta Berarti x 12 ya Karena setiap bulan Kemudian piutangnya 9 juta Dikurangi 10 juta hutang Kerugiannya tidak ada Cara perhitungannya begini 25 juta ditambah 10 juta x 12 bulan Ditambah 9 juta Dikurangi 10 juta x 2,5% Berarti 25 juta ditambah 120 juta Ditambah 9 juta Dikurangi 10 juta x 2,5% Berarti 154 juta dikurangi 10 juta x 2,5% Sama dengan 154 juta dikurangi 10 juta kan 144 juta 144 juta x 2,5% Sama dengan 3 juta 600 ribu rupiah Jadi Bu Ajiza Wajib mengeluarkan zakat Karena aset bersih Bu Ajiza adalah 144 juta rupiah Dan nisab zakat perniagaan Bila melihat harga emas saat ini adalah 700 ribu rupiah Kali 85 gram Sama dengan 59 juta 500 ribu rupiah Jadi nisabnya 59 juta 500 ribu rupiah Sementara aset bersih yang dimiliki Bu Ajiza adalah 144 juta rupiah Maka Bu Ajiza wajib mengeluarkan zakat harta perniagaannya Rujukan yang menjadi rujukan dalam materi ini adalah Buku Pendidikan Agama Islam Yang terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemudian yang penerbitan Erlangga Kemudian buku Kang Santri Menyikapi Problematika Umat Buku kedua Penderbit Lirboyopress Kemudian Piki Sunnah Terjemahan Dili 3 dan 4 Kemudian Minhajul Muslimin Dan yang terakhir adalah Bogor Bercahaya Karena Jakat Ini terbitan Basnas Kota Bogor Alhamdulillah Kita selesai membahas tentang materi Zakat Fitrah dan Zakat Mahal Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama Membaca Doa Kifaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhadu Allah ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati